Jadi digabungin gitu guys sama almarhumat ini ke ya guys jadi seolah-olah mereka ini satu frame dan tentara luar negeri gitu ya jadi seperti ini ya kira-kira Hai guys welcome to my channel Akhirnya setelah kemarin aku off ya guys aku bisa mau konten lagi ya guys dan pastinya bakalan ngebahas soal Amel dan juga almarhumat ini ke ya guys Jadi aku udah merangkum beberapa cuplikan video yang pastinya bikin kita speechless dan juga merinding berjamaah ya guys So buat kalian yang merasakan kayak gimana nanti videonya kita reaction bareng-bareng ya guys tapi setelah yang mau lewat ini Cekidang The 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 Udah mulai videonya ya guys Nah ini guys, ini adalah video Amel ini kan lagi latihan acting gitu ya guys Kalian udah pernah nonton sebelumnya ya, aku juga sama sih guys Dan disini dari channelnya Dani Art Channel kalau nggak salah guys Jadi digabungin gitu guys sama almarhumatnya Nike ya guys Jadi seolah-olah mereka ini satu frame dan ini bikin merinding banget ya guys Coba kita perhatiin lagi ya, kita simak sampai selesai videonya Oke, tadi berasa kayak anak dan ibu ya guys Jadi aduh bener-bener actingnya ini nyambung juga gitu ya sama almarhumatnya Nike ya guys Aduh Masya Allah banget ya Nah disini ada lagi nih guys video, jadi Amel ini ngegombalin Nggak tau ini kayaknya NAFC ya guys Nggak tau ini ketuanya atau memang fansnya gitu ya guys Coba kita perhatiin ya Asik Tuh Amel bisa aja ya Katanya kakak kayak lampu gitu ya Kalau misalnya nggak ada kakak hidupnya ya gitu lah Apa aku lupa tadi guys Pokoknya ada seru banget ini ya Main gombal-gombalan gitu ya Coba ini ada balesan nggak nih dari kakak yang ininya nih ya Oke lanjut Langsung nih ngomong-ngomong kata ruangan aja Oke 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 Amel aku juga menjaga kata-kata semuanya Jadi Amel menjaga kamu sebagai wanita Oke Tadi agak nggak begitu jelas ya guys Karena ini kayak apa Karena backzone-nya gitu ya Tapi yang pasti tadi seru banget ya Amel ngegombalin terus di Apa namanya Balik digombalin lagi gitu ya Terus ini ada lagi guys Jadi ada beberapa video yang udah aku rangkum ya Jadi kita simak ya untuk next videonya ya Asik Nah guys ini Kalau kita perhatiin guys Ini senyumnya sama banget ya Duh ini Amel ya Pokoknya Apa ya Bikin merinding dan juga Pastinya selalu bikin kangen ya guys Karena Amel ini kan sekarang jarang banget ya Apa namanya Jarang banget muncul gitu ya Karena Amel lagi sibuk Dan juga sekarang lagi bulan Ramadan Mungkin Amel lagi Iya banyak kesibukan gitu ya Selain di Apa Di bidang pendidikan gitu ya Jadi nanti kita tunggu aja kabar baiknya ya guys Mudah-mudahan Secepatnya Amel bisa muncul kembali di layar kaca Ya di layar kaca Youtube Di layar kaca mana aja deh Yang penting kaca gitu ya Oke lanjut ya Nah ini juga nih guys Ya ekspresinya sama ya Jadi Ini Bukti Kalau Amel ini Bisa dibilang kayak udah ada gitu ya Di jaman dulu gitu ya guys Karena Ini mukanya mirip banget gitu ya Wow Masya Allah banget ya Ini Pada saat Almarhumatenike masih Mungkin di awal karir ya guys Jadi masih natural gitu ya Wow Lanjut Oke Nah ini juga sama ya guys Aduh Amel ini Seperti ibu dan anak ya guys Wow Oke ada lagi Nah ini Apa nih guys Kayaknya ini Ini ya Mukanya Amelnya Agak di edit gitu ya guys Maksudnya Apa Mukanya ini Ditempel Ditempel lagi Apa sih namanya ya Pokoknya Badannya ini sih Kayaknya orang Korea Atau apa gitu ya Jadi gini Agak-agak Lucu juga sih Oke lanjut ya Nah ini guys Ini siapa sih Ini Amel semua Ini Amel semua Apa bukan ya guys Iya ya Kayaknya Eh Iya kayaknya Amel semua ini ya Aku pikir yang dibawahnya ini Almarhumatenike gitu guys Yang di atas juga mirip gitu ya Aduh Jadi Kadang-kadang suka Apa Suka susah ngebedain gitu ya Antara Amel sama Almarhumatenike ya guys Oke lanjut Nah ini juga nih guys ya Aduh Amel ini memang Seperti reinkarnasinya gitu ya guys Jadi bener-bener sama banget Nah ini juga ya Oke Ini bener-bener Cantik-cantik semua ya guys Sama-sama cantik gitu ya Dan juga Pastinya sama-sama Selalu dirindukan ya Oleh para fans gitu ya guys Aduh Udah gak sabar nih ya Kira-kira nanti Amel Bakalan meluarnya single ketiga Enggak ya gitu ya Atau misalnya Amel Ada Apa ya gitu ya Ada gebrakan apa gitu ya guys Jadi Pokoknya kita tunggu aja Kabar baiknya ya guys Karena Dengar-dengar sih katanya Mau ada Sesuatu project baru Atau apa gitu ya guys Tapi belum Belum ini sih gitu Baru apa Baru suntingan-suntingan aja Baru kabar Apa ya Kayak isu-isu aja gitu ya Pokoknya nanti kita tunggu aja ya guys Oke lanjut Nah ini juga Ini bener-bener Aduh Ini Susah Untuk diungkapkan Dengan kata-kata Karena terlalu Apa ya Terlalu speechless Gitu ya Oke lanjut Nah ini guys Ini Kreatif juga ya guys Jadi ini Apa namanya Kalau Amel Pakai Seragam TNI Angkatan Laut Ya guys Jadi ini Sepertinya sih Seragamnya ini Gak tau ini Seragam TNI Ini TNI Indonesia Apa TNI luar negeri Gitu ya guys Coba kita lihat ya Nah ini kalau Amel Jadi dule ya Jadi Apa namanya Tentara Apa Tentara luar negeri Gitu ya Jadi seperti ini Kira-kira Aduh Ada-ada aja nih Yang edit ya Nah ini guys Ini Sengaja Aku Apa Sandingin Gitu ya Biar Apa namanya Biar Kelihatan banget Kesamaannya Apa aja Ya guys Oke kita simak Ya guys Ini Amel Dan juga Amel Matenike Ini sama-sama lagi jalan Ya guys Dan ini kayaknya Pernah dibahas juga Cuma aku Cantumin lagi Cuma aku Apa namanya Tayangin lagi Gitu ya Biar kita Jadinya flashback Gitu ya Ternyata Amel tuh Ya memang mirip banget Gitu ya Ini dari gaya rambutnya Cara jalannya Terus ini sama-sama Bawa tas Gitu ya Tas satunya di Apa namanya Satunya dislempangin Satunya di jinjing Gitu ya Oke guys Kita simak lagi Oke Dan juga ini Untuk Almarhumatnya Nike sendiri Katanya dijuluki Sebagai kaki belalang Ya guys Waktu itu Waktu hari apa tuh ya Kita ngebahas Dari postingan Apa namanya Pengamat Nike Ardillah Gitu ya guys Dan bisa kalian lihat Ya guys Ini sama-sama Kakinya jenjang semua Ya karena memang Tingginya sama Gitu ya 175 cm Untuk ukuran cewek Ini tinggi banget Loh guys Ya untuk ukuran Cewek Indonesia Gitu ya Karena rata-rata orang Indonesia Kan Di bawah itu Gitu ya Untuk tingginya Aku sendiri Pendek banget Nih guys 152 cm Gila ya Pendek banget ya Dan Kalau misalnya aku ketemu Sama Amel Ya Aduh 175 cm Aduh Kayak Apa gitu ya guys Jauh banget Gitu ya Oke Wow Oke guys Mungkin gitu aja Untuk videonya Ya seru banget Tadi ya guys Dari mulai acting Bareng Almarhumatnya Nike Terus juga Beberapa foto Koleksi Kemiripan Amel Dan juga Almarhumatnya Nike Dan juga Tadi cara jalan mereka Sama banget Gitu ya Tinggi badannya sama Masih banyak lagi Kesamaan-kesamaan Antara Amel Dan juga Almarhumatnya Nike Ya guys Yang pastinya bikin kita Merinding berjamaah Ya guys So thank you for watching Mohon maaf Kalau misalnya ada salah-salah kata Dan video ini masih banyak kekurangan Pokoknya jangan pun Tuk-tuk-tuk-dukung channel ini Dengan cara subscribe Boleh komentar juga Dan jangan pun untuk Follow Instagram aku Dan juga TikTok Oke guys Pokoknya sekali lagi Tinggi watching See you next video Bye-bye